assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengetikkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadi kamu video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maaf pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodiak Scorpio di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman ya karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah kita sabal teman-teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim nah pada kartu yang pertama disini ada nine of wands ya atau sembilan tongkat teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio yang dimana teman-teman pada hari ini hari Jumat tanggal 19 April tahun 2024 nah ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti ya tentang sebuah beban kehidupan ya tentang sebuah permasalahan demi permasalahan yang memang aku-akui saat ini sedang kamu hadapi teman-teman dan bahkan memang sebuah permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi saat ini ya ini cukup rumit dan cukup besar yang dimana ya dari semua masalah-masalah yang terjadi ini tentunya ini akan membuat kamu dan akan menyulitkan kamu nih ya untuk bisa mungkin mencapai sebuah kebahagiaan untuk bisa mencapai sebuah impian teman-teman dan disini juga aku melihat kamu sebenarnya sudah banyak berusaha dan berjuang untuk bisa keluar dan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi akan tetapi memang aku melihat kali ini kamu harus benar-benar bisa lebih bersabar sih teman-teman ya kamu harus benar-benar bisa lebih bersabar untuk menghadapi segala sesuatunya karena aku yakin kok dibalik semua masalah dan ujian serta bunggu masalah-masalah yang memang cukup berat ini pasti ada sebuah akhir ataupun ending yang akan membahagiakan dan kita akan melihat dari kartu yang berikutnya nah pada kartu yang kedua disini ada enam cangkir seperti yang aku katakan sebelumnya pasti ya dibalik sebuah masalah dan ujian terberat apapun yang terjadi teman-teman selalu saja ada sebuah ending dan akhir yang akan membahagiakan terbukti dengan hadirnya kartu kedua ini ya potensi dan peluang kamu untuk bisa bahagia potensi dan peluang kamu untuk bisa merasakan sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar jauh lebih baik dari sebelumnya itu ada teman-teman ya artinya ya di pekan ini akan begitu banyak sih ya sebuah keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan teman-teman paling tidak kamu bisa menyelesaikan terlebih dahulu nih ya masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini setelah masalah kamu tuntas selesai teman-teman nah kamu bisa merencanakan hal-hal yang lain karena disini aku melihat ada orang baik yang akan membantu dan menolong kamu nih teman-teman ya oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada dua tongkat teman-teman nah seperti yang aku katakan sebelumnya ya paling tidak kamu bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu setelah kamu bisa menyelesaikan semua masalah-masalah tersebut maka disini kamu bisa merencanakan hal-hal yang yang lebih besar ya merencanakan hal-hal yang lebih baik teman-teman ya sebuah manajemen yang baik untuk kehidupannya agar ya kamu bisa menata uang kembali kehidupan kamu serta mencapai dan menggenggam ya sebuah ya tentunya impian lah teman-teman ya aku melihat ada sebuah impian yang bakal tergenggam kemudian pada kartu yang keempat disini ada tuopentakos ataupun dua koin nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio lagi dan lagi disini aku rasa kamu harus bersyukur bersyukur dan terus mensyukuri terhadap apapun yang Tuhan berikan kepada diri kamu teman-teman ya mengapa aku katakan demikian teman-teman karena hadirnya kartu keempat ini ini cukup membuktikan ya bahwa sekali lagi karena adanya orang baik karena perjuangan kamu selama ini ikhtiar dan doa kamu teman-teman itu semua tidak akan mengkhianati sebuah hasil akhir ya seperti prediksi aku sebelumnya hasil akhir yang akan terjadi ya sebuah ending yang akan membahagiakan karena disini aku melihat segala sesuatunya akan kembali stabil sih ya segala sesuatunya akan kembali lancar dan normal nih ya mungkin selama ini masalah yang kamu hadapi terkait dengan kondisi pekerjaan usaha dan bisnis yang macet teman-teman ya kemudian keuangan kamu tidak lancar ya nah disinilah kamu akan kembali merasakan adanya sebuah kelancaran demi kelancaran oke kemudian berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada 4 campir nah ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan bahwa bersiaplah menantikan ya menantikan adanya sebuah kejutan nih teman-teman ya ada sebuah kejutan yang akan segera terjadi yang akan segera datang hadir di dalam kehidupan kamu nah sebuah kejutan ini ya ya memang ini bersifat random sih ya bisa saja sebuah kejutan ini adalah dari seseorang yang akan menawarkan kamu sebuah pekerjaan ya bagi kamu teman-teman Scorpio yang mungkin setelah Idul Fitri ini masih menganggur teman-teman oke ataupun kejutan ini menyangkut tentang sebuah usaha dan bisnis bareng ataupun apapun itulah bentuknya teman-teman yang jelas memang aku melihat ya sebuah tawaran-tawaran yang baik sih ya sebuah kejutan-kejutan yang positif yang dimana dari sinilah aku melihat ya kamu akan bisa mulai memperbaiki kondisi keuangan kamu bagi teman-teman Scorpio yang mungkin di pekan ini masih mengalami sebuah masalah keuangan tetapi untuk teman-teman Scorpio yang memang saat ini kondisi keuangan kamu sedang baik tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang semakin lebih baik ya karena ini akan semakin meningkatkan kondisi keuangan kamu teman-teman oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada Ace of Swords nah ini ada sebuah kartu ya yang memiliki sebuah arti tentang sebuah pencapaian disini teman-teman ya ada sebuah pencapaian yang berhasil kamu genggam dan bahkan sebuah pencapaian terbesar ya artinya dia sebuah peluang dan kesempatan bagi kamu ya di bulan April ini sepanjang bulan April ini untuk bisa lebih maju untuk bisa lebih sukses untuk bisa mendapatkan uang yang begitu banyak ini sangat terlihat teman-teman ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada The High Priestess nah sekali lagi memang aku akui nih ya untuk teman-teman yang memiliki jodiac Scorpio kamu ada tipikal seseorang yang sangat cerdas sih sangat pandai di dalam memanfaatkan segala hal ya dengan situasi dan kondisi apapun kamu mampu tetap bertahan dan bahkan kamu bisa untuk selalu berpikir secara realistis teman-teman ya kemudian aku melihat juga kamu selalu bisa lebih mengandalkan sebuah insting sih ya sebuah pemahaman-pemahaman yang memang cukup baik yang dimiliki oleh teman-teman Scorpio kemudian ditambah lagi dengan sebuah cara kamu untuk bisa menarik sebuah simpatik dari orang-orang lain itu cukup terlihat sih teman-teman ya kemudian karena aura kamu cukup positif disini next nah disini ada The Tower teman-teman pada akhirnya semua kehidupan yang memang selama ini aku akui ya ataupun sebuah historis kehidupan kamu yang mungkin penuh dengan masalah ya mungkin masalah keuangan ataupun masalah apapun itu teman-teman nah segala sesuatunya itu semua akan segera berakhir ya dengan sebuah potensi pencapaian terbesar disini kemudian dengan hal-hal yang mungkin bisa saja akan mengubah total kehidupan keuangan teman-teman Scorpio menjadi lebih baik dari sebelumnya maka poinnya disini adalah mengenai tentang kondisi keuangan kamu ya hingga akhir bulan April ini aku melihatnya keuangan kamu akan perlahan demi perlahan meningkat ya dan bahkan dari yang sudah meningkat potensi untuk lebih meningkat dan bahkan lebih meroket ini cukup terlihat oke kemudian yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu nah pada katu yang pertama disini ada 10 tongkat teman-teman nah ya mohon maaf ya untuk teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga tidak dapat dibungkiri memang hadirnya kartu pertama ini ini cukup menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga kamu saat ini yang memang sedang dipenuhi dengan beban kehidupan yang cukup berat yang cukup rumit teman-teman ya sebuah masalah-masalah sedang kamu hadapi disini aku melihatnya oke nah kemudian pada kartu yang kedua disini ada 5 pedang nah sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu ini ya tidak hanya sebuah masalah yang terjadi antara hubungan kamu dengan pasangan kamu sih ya sebenarnya ini adalah impas teman-teman impas dari apa impas dari pihak ketiga yang selalu saja mencampuri kehidupan rumah tangga kamu dan siapa pihak ketiga disini aku melihatnya pihak ketiga disini adalah seseorang yang memang berpengaruh besar di dalam kehidupan rumah tangga kamu teman-teman ya mungkin saja dia adalah keluarga kamu ataupun mungkin dia adalah bagian dari keluarga pasangan kamu yang memang cukup terlihat jelas cukup berpengaruh di dalam kehidupan rumah tangga kamu sehingga ya dari mereka nih ya jadi rumah tangga kamu seakan-akan penuh dengan masalah gitu ya sebenarnya antara kamu dan pasangan kamu jika kamu bisa lebih mandiri ya mungkin jauh dari mereka aku melihat kamu akan bisa merasakan sebuah kehidupan rumah tangga yang lebih adam sih ya kemudian berikutnya kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran nah pada kartu yang pertama disini ada The Carrier ya teman-teman oke ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang sebuah keselarasan sih aku melihat ya sebuah keselarasan energi kemudian sebuah rasa apa ya saling bersinergi saling bisa memberi ya kasih sayang satu dengan yang lain ada sebuah perjuangan disini ya tentang sebuah komitmen dan sebuah kesetiaan yang masih dijaga dengan baik teman-teman artinya memang aku melihat ya secara garis besar hubungan berpacaran kamu di pekan ini tidak ada sebuah masalah-masalah yang serius malah aku melihat dengan adanya sebuah komitmen yang masih dijaga dengan baik tentunya ini akan terus menghadirkan adanya sebuah hubungan yang akan lebih serius teman-teman kemudian kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jumlah single mom dan single dad nah wow pada katu yang pertama disini ada The Magician nah ya ini ada sebuah kejutan sih ya untuk teman-teman Scorpio yang jumlah single mom single dad ya nah ada sebuah keajaiban yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu sebuah keajaiban disini ya memang ada dua potensi ya yang akan terjadi bisa saja kedua-duanya akan kamu dapatkan ataupun salah satunya akan kamu dapatkan teman-teman ya baik yang pertama aku melihat disini ada Nine of Pentacles ya sembilan koin ini mengenai tentang sebuah kondisi kehidupan sosial ya kamu akan dipenuhi dengan kondisi kehidupan sosial yang akan meningkat ya artinya banyak pencapaian-pencapaian yang akan kamu dapatkan nih mungkin di dalam karir pekerjaan usaha dan bisnis sehingga ini akan mempengaruhi kondisi keuangan kamu yang akan sangat berlimpah teman-teman oke atau kemudian yang kedua disini potensinya adalah kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang selama ini kamu inginkan ya yang kamu harapkan nih seseorang yang mungkin selama ini kamu nantikan selama ini yang selama ini kamu tunggu-tunggu teman-teman ya aku melihatnya ya dia akan berhasil kamu dapatkan gitu teman-teman nah bisa saja salah satu ini kamu dapatkan ataupun ya kejutan ataupun gajeban ini kedua-duanya bisa kamu dapatkan kemudian yang terakhir kita akan melihat kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ya ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah aku melihat dari ketiga kartu ini ya disini sih aku melihat ada jajaman ini ini adalah sebuah kartu ya yang dimana memang sepertinya tentang dia seseorang yang mungkin selama ini menjadi banyak impian sih ya menjadi banyak impian banyak orang teman-teman nah disini aku melihat memang pada kartu pertama cukup terlihat bahwa dia adalah seseorang yang memang banyak dikagumi oleh orang lain teman-teman ya banyak dikagumi oleh orang lain dalam hal ya bahwa memang seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu aku akui banyak yang menginginkannya untuk bisa menjadi pasangannya teman-teman nah mungkin kamu salah satunya yang menginginkan dia menjadi pasangan kamu teman-teman ataupun kebalikannya nih ya kebalikannya bahwa kamu lah yang memang selama ini selalu dipuja-puja oleh banyak orang dan banyak orang yang mencoba untuk mendekati kamu teman-teman untuk menjadi pasangan mereka nih ya tetapi pada akhirnya ya jika memang ini adalah puas isinya kamu yang sedang tertarik kepada dia teman-teman yang memang banyak dikagumi oleh banyak orang aku melihatnya kamu disinilah yang akan menjadi pemenangnya ya kemudian disini ada fake of caps nah aku rasa sih ya untuk teman-teman yang memiliki jodiac Scorpio secara garis besar aku melihat tentang kondisi ketekatan kamu dengan dia ya mungkin bisa aku katakan ya ini adalah sebuah takdir baik Tuhan ya yang Tuhan berikan kepada diri kamu teman-teman karena memang ya sepertinya antara diri kamu dengan dia memiliki sebuah koneksi dan keselarasan yang cukup baik sebuah koneksi yang cukup baik kemudian sebuah sebuah kemestri yang memang cukup cocok teman-teman sehingga aku rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiac Scorpio ya mungkin ini adalah sebuah takdir baik yang memang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dan ya mungkin dia adalah seseorang yang memang selama ini kamu nantikan seseorang yang benar-benar tepat kemudian kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio di hari ini nah yang pertama ada tanggal 6 kemudian ada tanggal 31 kemudian ada tanggal 27 kemudian tanggal 23 dan tanggal 25 next tanggal 13 kemudian tanggal 16 kemudian tanggal 21 tanggal 15 tanggal 19 tanggal 4 dan yang terakhir ada tanggal 24 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Scorpio di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati